Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Andrei Tunggal di sini. Dan kali ini di tengah syuting, kali ini, Aroma Idul Fitri saya mengucapkan selamat, merayakan Idul Fitri buat teman-teman muslim yang merayakan. Saya mengantisipasi bahwa tidak sedikit dari teman-teman yang muslim yang merayakan hari ini, hari kemenangan, dan saya bersama-sama dengan teman-teman yang Kristen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada setiap teman-teman semua. Selamat merayakan hari kemenangan kita, kemenangan saudara-saudara sekalian. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang sebuah judul yang saya berikan, judul dari live kali ini adalah Kisah Dondi Tan, produk Kristen yang gagal paham. Kenapa saya katakan produk gagal paham? Karena saya menyimak apa yang menjadi video dari Dondi Tan dengan judul Membentengi Akidah Umat, ya. Nah, ini adalah sebuah video yang berisikan tausiah dari seorang Kodondi Tan. Dan di dalam video tersebut, beliau menceritakan tentang bagaimana beliau meninggalkan iman Kristen. Saya tertarik untuk membahasnya karena saya pikir ini akan menjadi hal yang baik untuk setiap kita, orang Kristen juga. Untuk kembali berefleksi, ya. Karena saya percaya bahwa Dondi Tan adalah satu dari sekian banyak kisah yang mirip dengan orang-orang Kristen di luar sana. Dan menarik untuk kita bahas. Mari kita saksikan sama-sama, teman-teman, ya. Ketika saya kecil, saya dikristankan oleh orang tua saya. Setiap minggu saya dibawa ke gereja oleh mami dan nenek saya. Gereja rumah kedua saya dulu, ya. Saya bersyukur bahwa saya menonton videonya Almarhum Sekamididat. Lama-lama saya pikir, kok apa yang diomongin kok ada benarnya, gitu ya. Wah, berarti ini nggak bisa disebut sebagai kitab suci, nih, gitu. Mau kemana, gitu. Kalau kita udah nggak menganggap benih kitab suci, mau kemana, gitu kan. Alhamdulillah juga, karena saya juga besarnya di sebuah kampung yang kampung muslim. Saya cuma berpikir begini, karena saya sudah biasa baca Bible, saya tahu bahwa kalau Kristen itu, itu keturunannya dari Ishak. Kalau Islam itu keturunan dari Nabi Ismail AS. Kita mikirnya, cara beribadahnya aja yang beda. Tuhannya sama. Eh, ternyata nggak begitu. Ternyata Tuhannya beda. Saya tahu bedanya tuh, nah, setelah saya masuk Islam, gitu, saya tahu bedanya, gitu ya. Nah, teman-teman, Anda barusan menyaksikan bagaimana Kodonditan bersaksi tentang keluarnya dia dari Kristen. Dan ketika dia masuk Islam, dia tahu ternyata Tuhannya beda. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Dan inilah yang saya rasa salah satu permasalahan di antara orang Kristen sendiri juga. Karena itu, kita akan sama-sama mengupas. Saya akan mencoba membawa saudara-saudara, teman-teman semua, untuk melihat dari berbagai sisi tentang bagaimana kita harus belajar dari kisah seorang Donditan dan dakwahnya ini. Karena itu, kita akan iris tipis-tipis sesudah yang berikut ini, teman-teman. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama. Dan, ya, saya akan masuk dalam table of content terlebih dahulu. Saya akan membahas bagaimana disclaimer di awal, bagaimana kisah Donditan dan trik dakwahnya dia, yang saya pikir perlu untuk kita highlight di awal. Karena menurut saya, ini adalah trik dari seorang atau orang-orang yang suka lompat pagar. Yang sekali lagi, tentu saja tanpa mengganggu dengan menghormati teman-teman muslim yang saat ini sedang berlebaran, tentu tidak semua dari mereka. Tetapi ada sebagian dari antara mereka yang memang usil, yang suka lompat pagar. Dan itulah yang sedang kita bahas, ya. Lalu kemudian, kita akan membahas tentang gagal paham Donditan. Ini mirip dengan orang Kristen pada umumnya. Dan kita akan membahas tentang bagaimana perkataan Donditan tadi. Satu Bapak Abraham, dua umat Kristen dan Islam kah? Dan kemudian kita akan membahas tentang apa yang Donditan katakan Tuhan kita beda. Dan bagi saya sendiri, saya cuma ingin menutup semuanya dengan sebuah perjalanan, karena saya merasa seperti Donditan juga. Tapi bagi saya, bedanya adalah saya sulit meyakini data dari tradisi Islam. Saya akan bagikan kepada teman-teman semua, ya. Oke, teman-teman saya ingin menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah ada di kolom komentar. Shalom, teman-teman yang sudah bergabung. Untuk Anang Adi, shalom dari Malang, ya. Shalom untuk John, wow, untuk John 13, 315, ya. Shalom, oke, dari Dharma Putra Banjarmasin, shalom, ya. Shalom dari Jerman. Oh, Alexander Mata, dari Titus juga, ya. Shalom, salam untuk Bro Titus, ya. Terima kasih untuk menyaksikan, Bro Alexander, ya. Shalom Sevan Nenggolan untuk Evan Drinahason, ya. Shalom, shalom, bro, ya. Lalu ada Michael Ivan, thank you. Sudah setia menyaksikan, ya. Dari Korea Selatan untuk Bro Yudi. Thank you, Anjong Haseo, ya. Shalom dari Serpong untuk Ignatius. Lalu kemudian Deus Ignosit, ya, dari Milan, wah. Shalom, Bro Allen dari Manado. Untuk Patrick Lumuat, shalom juga. Untuk Nona Sweetie, shalom. Untuk Henry dari Poso. Dan iStudio dari Manado juga. Untuk Jonathan Hermanus Mengunsong, shalom. Oh, ini ada kain nama, Dre. Ini kain nama beneran atau kain nama yang diserupakan, ya. Oke, shalom untuk Bro Fairy Symphony Dari Estetik Kristus Alpha Omega, Semarang. Kemarin saya baru dari Semarang, ya. Oke, shalom untuk Bro Hardless, ya. Shalom. Untuk Andres Siregar, sudah pagi, sudah kenyang, makan kue lebaran. Wah, enak sekali, bro. Saya belum kebagian opor ini, ya. Oke, shalom dari Makassar untuk Bro Anonymous. Dari Eksya Joe untuk Jor Siahaan. Dari Kupang Inovino. Wow, banyak sekali. Dari Pekalongan, ya. Shalom. Lalu untuk, ya. Shalom dan Salam Raya untuk Arnold Yesores. Shalom dari Amin. Arnold Tupamahu. Shalom. Shalom kakabu, ya. Oke, saya tidak bisa menyapa semua satu persatu, ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama, ya. Dari macem-macem, terima kasih. Terima kasih sekali. Dan sekali lagi, sekali lagi, selamat Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan Idul Fitri kali ini. Selamat merayakan Tahun Baru Hijriah 1445, ya. Semoga Tuhan boleh menyertai juga, memberikan keamanan dan berkah kepada saudara-saudara, ya. Oke, anyway. Saya ingin mulai dengan disclaimer terlebih dahulu, ya. Jadi, saya melihat bagaimana Kodonditan ini sesuai judul dari videonya, Membentengi Akidah Umat. Beliau ingin membentengi Akidah Umat. Tetapi, yang saya sesalkan adalah Kodondi dalam videonya justru melanggar apa yang dia katakan Ketika dia diwawancarai oleh rukun podcast beberapa waktu yang lalu, ya. Dia mengatakan begini. Mari kita saksikan sama-sama. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1, tahun 1979, Dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dilarang mensiarkan agama yang sifatnya menjerat, gitu lah. Bisa membawa orang itu untuk masuk agama mereka. Bagaimana trik kita mendawai orang-orang yang di sana, ya, sebelah, ya. Sholat, misalnya. Eh, saya mau sholat dulu, ya, misalnya. Saya mau sholat kayak Yesus, gitu. Makan babi, misalnya. Eh, kamu mau makan babi? Tanya. Yesus makan babi nggak di Bible? Eh, lo sholat umur berapa? Belum, belum sholat. Nah, kenapa nggak sholat? Yesus sholat, gitu. Anda baru menyaksikan bagaimana Kodondi Tan sendiri mengatakan bahwa dilarang untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi pada kenyataannya, di dalam kajian atau dakwah tersebut, Kodondi menghimbau kepada umatnya untuk kemudian berdakwah kepada orang Kristen. Dan kemudian supaya dengan dalam tanda kutip, dengan menggunakan trik, seperti kata Kodondi sendiri. Seperti yang dia katakan, dilarang untuk menyebarkan agama, ya, seperti menjebak. Ternyata Kodondi juga menggunakan trik untuk kemudian membuat orang-orang Kristen seperti seakan-akan terjebak, terdiam. Ya, untuk kemudian meragukan kekristenan. Well, Kodondi, saya harap ini menjadi satu hal yang Anda perhatikan bahwa Anda harus konsisten dengan apa yang Anda mau katakan. Ya, teman-teman, ya. Well, kalau misalnya kita tanyakan kepada Kodondi, maka Kodondi akan menjawab. Pernah nonton nggak video, ada misionaris bule, teriak-teriak, ngajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah banggaran, di tempat umum itu ya. Bentar, bukankah kalau di masjid, di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini, seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid, memang tempatnya kan. Tapi kan ada stikernya. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar, ini jangan sampai. Misalnya apa gitu kan? Ada orang lain, kedengaran, misalnya gitu. Ini kritik ya, ada kritik banyak itu ya? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Maklum dikit dong kalau mayoritas. Saya pikir sampai di sini, kita hanya cuma bisa bilang bahwa ada sebuah yang sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Yang kita harus akui bahwa ini adalah permasalahan dari teman-teman kita yang ada di kelompok muslim. Ada permasalahan dalam kelompok Anda di mana ada orang-orang yang kemudian sebenarnya kalau dicermati, malah kemudian membuat agama Islam menjadi sesuatu yang buruk citranya. Karena ada orang-orang yang seperti ini. Saya menghimbau kepada teman-teman yang muslim untuk menaruh perhatian kepada kelompok lompat pagar ini. Kodondi dan kawan-kawan. Karena itulah bagi kami di awal, saya melakukan proses video-video seperti ini untuk apa? Untuk kemudian kita memperkuat orang-orang Kristen yang seperti kata Don Ditan tadi. Ya orang-orang yang kemudian dia ingin untuk kecaukan pikirannya, untuk kemudian menggunakan trik supaya kemudian meragukan kekristenan. Kenapa saya sengaja membuat disclaimer ini di awal? Karena itulah tujuan video saya. Saya membuat video ini tentu saja supaya memberikan wawasan kepada orang-orang Kristen. Dan tentu saja kepada teman-teman yang ada di seberang tentang apa yang Anda propagandakan kepada kami. Dan itulah tujuan dari pembuatan atau pembuat live dari malam hari ini. Anyway, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk bro Jack yang sudah jadi berkat. Thank you for your blessing. Untuk bro Michael Ivan juga. Semoga terus mewartakan kabar gembira kok Andre. Kami belajar. Thank you. Kita sama-sama belajar ya bro ya. Terus kemudian ada lagi kainama ya. Thank you untuk opor ayamnya bro kainama ya. May God bless you ya. Ini kainama yang disurupakan atau tidak saya tidak tahu ya. Anyway thank you untuk setiap your blessing ya. Oh 5 ribu lagi. Thank you, thank you. Ada Viro. Salam walaf ko Andre. Selamat idul fitri Viro ya. Oke. Nah teman-teman. Karena itu saya ingin mencoba untuk kita orang-orang Kristen melihat apa yang disaksikan oleh Don Ditan ini sebagai sebuah pembelajaran sekaligus. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana Don Ditan bersaksi, bagaimana dia mulai dari kekristenan dan kemudian keluar dari kekristenan. Mari kita saksikan sama-sama. Ketika saya kecil, saya dikristankan oleh orang tua saya. Jauh minggu saya dibawa ke gereja oleh mami dan nenek saya. Gereja rumah kedua saya dulu ya. Saya bersyukur bahwa saya menonton videonya Al-Makrum Sekamid Idad. Lama-lama saya pikir, kok apa yang diomongin kok ada benarnya gitu ya. Wah berarti ini gak bisa disebut sebagai kitab suci ini gitu. Mau kemana gitu, kalau kita udah gak menganggap bening kitab suci mau kemana gitu kan. Alhamdulillah juga karena saya juga besarnya di sebuah kampung yang kampung muslim. Saya cuma berpikir begini, karena saya sudah biasa baca Bible saya tahu bahwa kalau Kristen itu, itu keturunannya dari Ishak. Kalau Islam itu keturunan dari Nabi Ismail AS. Kita mikirnya cara beribadahnya aja yang beda. Tuhannya sama. Eh ternyata gak begitu. Ternyata Tuhannya beda. Saya tahu bedanya tuh nah setelah saya masuk Islam gitu, saya tahu bedanya gitu ya. Don Ditan barusan memberikan sebuah kesaksian yang singkat teman-teman ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia dikristankan oleh mami dan neneknya. Dikristankan oleh orang tuanya. Teman-teman ketika kita menyaksikan Don Ditan mengatakan dikristankan, ya kita sih senyum-senyum aja. Kenapa? Karena ya tentu saja kalau berbicara tentang agama anak ya otomatis. Pasti mengikuti apa yang jadi kepercayaan orang tuanya. Itu wajar begitu ya. Tetapi kenapa Don Ditan mengatakan dikristankan? Ya karena apa yang dia percaya di dalam say muslim. Misalnya ya sebuah hadis di mana Muhammad mengatakan bahwa setiap anak itu terlahir sebagai muslim. Dan menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang muslim bahwa anak tersebut akan disesatkan ya oleh orang tuanya. Orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Kristen, atau seorang penyembah pagan. Maksudnya ya harusnya tadi di jalan lurus tapi kemudian keluar dari jalan lurus tersebut. That's why kenapa tadi saya bilang inilah kepercayaan orang muslim begitu. Well kita hargai saja apa yang jadi kepercayaan mereka begitu. Tapi tentu saja kepercayaan mereka belum tentu kita setuju dengan kepercayaannya. Kepercayaan mereka bukan? Nah karena itu teman-teman, bagi saya, saya ingin mengatakan bahwa inilah problemnya. Bahwa saya melihat bahwa kisah dari Don Ditan ini adalah kisah dari sebagian kita orang-orang Kristen. Kenapa saya katakan kisah Don Ditan adalah kisah sebagian kita orang-orang Kristen? Karena Don Ditan terlahir sebagai seorang dari keluarga Kristen. Don Ditan aktif mengikuti kegiatan gereja. Don Ditan adalah seorang yang fasih bahkan membuka Alkitab. Kalau teman-teman perhatikan dalam videonya dia mengatakan dia jago sekali cepat tanggap buka Alkitab. Jadi bagian-bagian buka Alkitab itu dia cepat untuk buka. Cuma masalahnya adalah Don Ditan tidak dibekali dengan pemahaman yang utuh terhadap iman Kristen. Itu permasalahan seorang Don Ditan. Dan kenapa saya mengatakan atau saya mengangkat ini di awal atau video ini sebagai sesuatu yang saya harus garis bawahi. Karena jujur mau berkata kepada teman-teman bahwa saya merasa saya pun adalah orang yang pernah seperti Kodon Ditan. Saya pernah di dalam perjalanan iman Kristen saya sejak kecil. Saya adalah seorang yang lahir dari keluarga Kristen. Ya malas ikut sekolah minggu. Tapi kemudian saya sedikit banyak tahu kekristenan. Sekolah di sekolah Kristen. Tetapi jujur mau saya ingin katakan bahwa saya tidak punya pemahaman yang utuh tentang kekristenan. Ada masa di mana bahkan saya berpikir Muhammad sama dengan Yesus. Itu memalukan memang. Tapi saya harus akui di hadapan teman-teman. Itulah seorang Andre di masa kecil atau di masa remaja katakanlah begitu. Jadi saya tidak punya pemahaman atau struktur pemahaman yang utuh dan kuat tentang kekristenan. Dan saya tidak heran makanya orang-orang seperti Kodon Ditan pun akhirnya bisa berpikir dan mudah sekali meninggalkan iman Kristen. Saya berharap bahwa kejadian saya ini semoga tidak banyak begitu. Tapi saya mengantisipasi teman-teman bahwa jangan-jangan banyak juga di antara orang-orang Kristen yang mengalami apa yang saya rasakan seperti Kodon Ditan rasakan. Sehingga kita ini jadi orang Kristen yang sangat mudah sekali untuk kemudian tersesatkan oleh isu-isu ketika ada yang datang sama kita. Lalu kemudian mengatakan, eh ini ada kitab saya. Lalu kita mengatakan sebagai orang Kristen, oh iya kitab kamu juga dari Tuhan. Lalu kemudian kita bilang, oh iya ya mereka mengatakan ini kitab saya original, tidak pernah diubah-ubah. Lalu kemudian kita bilang, ah masa iya? Lalu mereka mengatakan, tuh ini buktinya bahwa kitab kamu tidak original. Ini buktinya ada ayat yang diubah-ubah. Langsung kita goyah. Langsung kita mengatakan, oh kalau gitu kitabmu yang benar. Nah ini adalah kisah yang sangat apa? Kisah yang sangat klasik. Saya ingin katakan kepada teman-teman. Itulah yang terjadi dan saya ingin mengajak kalau saya merefleksikan secara pribadi. Saya ingin teman-teman untuk yuk kita sama-sama mengakui bahwa ada sebuah permasalahan dalam beragama. Apalagi ketika kita besar dalam keluarga tradisi Kristen. Tapi tidak benar-benar diajarkan dengan utuh soal iman Kristen. Itu yang menjadi alasan kenapa saya membuat live ini. Atau saya membuat konten-konten saya. Supaya kita orang Kristen belajar. Dan thanks kepada Don Ditan dan kawan-kawannya, kainama dan sebagainya. Karena justru melalui mereka kita belajar. Oke? Anyway saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ELS. Thank you for your blessing ya. Oke saya lanjutkan dulu ya. Ini saya sedikit ada nge-lag di komentar-komentarnya. Saya harus connect lagi. Oke thank you buat teman-teman yang sudah komen ya. Nah karena itu saya ingin supaya... Nah ini baru komennya keluar ya. Nah Sofi komentar. Inilah perlunya wawasan apologetika yang benar. Betul ya. Inilah perlunya kenapa kita harus belajar. Ada teman kita Makaryos mengatakan hampir tiap orang Kristen mengalami kebingungan tentang iman Kristen. Yes. Jadi ini yang kemudian mendorong saya untuk kemudian yuk kita sama-sama belajar begitu ya. Nah oke mana lagi ya. Oke saya lanjutkan aja ya. Saya lanjutkan aja ya teman-teman ya. Oke saya lanjutkan dulu. Nah jadi begini, kita harusnya mengembangkan sebuah sistem di mana teman-teman kita semua bisa berani untuk mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan Anda. Saya tidak setuju dengan perkataanmu, donditan. Atau saya tidak setuju dengan imanmu, donditan. Ya nggak apa-apa. Karena itu adalah satu hal yang seharusnya begitu. Karena toleransi yang sejati adalah bukan menganggap semua agama sama. Tapi toleransi yang sejati adalah menerima keperbedaan masing-masing. Toleransi yang sejati adalah saya menerima bahwa Anda berbeda dengan saya. Tetapi tidak apa-apa. Saya bisa tetap berkawan, berteman dengan Anda. Itu toleransi yang sejati. Toleransi yang sejati adalah bukan saya itu mau kemudian menyamakan diri saya dan agama saya dengan Anda. Itu bukan toleransi sejati. Itu namanya insecure. Tapi toleransi yang sejati adalah ketika saya beda, saya tidak setuju dengan Anda. Tapi oke, kami berdampingan. Atau kita bisa berdampingan. Kayak gitu ya. Nah jadi, buat teman-teman yang Kristen dan juga teman-teman yang Muslim. Ayo kita melalui kajian ini. Saya ingin Anda juga melihat sudut pandang Kristen. Sudut pandang bagaimana kami ini, kenapa kami misalnya tidak bisa menerima iman Islam misalnya. Ya, tidak apa-apa. Itu kan satu hal yang baik begitu ya. Satu hal yang menolong kita untuk menghidupi toleransi yang sesungguhnya. Nah oke, ini ramai sekali ya. Terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung. Gary Unang, thank you untuk bergabung bersama-sama di dalam live kali ini ya. Pertama kali. Thank you, thank you, thank you. Lalu kemudian tadi ada Viro. Viro mana ya Viro ya? Saya kok sudah kelewatan. Oke, Viro mengatakan saya sarankan teman-teman Kristen belajar dari kodonditan. Kebalik Viro, kalau belajar Kristen, ya belajar dari pihak Kristen. Dan seharusnya donditan mengajarkan tentang Islam. Seharusnya itu begitu Viro. Jangan kebalik pikirannya. Thank you untuk Pak Masmur Alexander Manik, Tuhan memberkati ya. Oke, malam untuk Bro Apelogetika, malam ya. Wow, banyak sekali yang sudah bergabung. Thank you sudah bergabung sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Karena itu teman-teman, saya menunjukkan kepada Anda semua bahwa inilah contoh gagal paham seorang Kristen. Dan ini adalah mirip bagaimana kita melihat ada kemiripan dengan kisah donditan. Yang pertama, kalau sampai ada orang Kristen yang mengatakan Tuhan Kristen dan Tuhan Islam sama saja. Nah, ini sudah gagal paham. Ini sudah gagal paham. Jangan lupa, bukan saya yang ngomong, donditan pun ngomong. Tuhan kita beda. Karena memang Tuhan kita beda. Nah, teman-teman mungkin sebagian tidak siap. Kok, apa nggak bahaya ngomong begitu? Ya, nggak apa-apa. Tuhan kita memang beda, nggak ada masalah. Oh, kita masih tetap bisa berdampingan, kan? Lalu kemudian kalau teman-teman mendengar ada orang Kristen yang mengatakan Kristen itu keturunan Ishak. Islam adalah keturunan Ismail. Jadi Tuhan mereka adalah Tuhan Abraham dan Tuhan Ibrahim. Nah, ini hati-hati. Hati-hati dengan orang yang kemudian berpendapat seperti ini. Saya menduga ada sebagian dari teman-teman sudah berpikir bahwa Oh, karena yang sono dari Ismail, yang kita dari Ishak, yaudah Tuhan kita sama aja. Tuhan Abraham atau Tuhan Ibrahim. Nah, kenapa saya sebutkan berhati-hati? Saya merasa bahwa itu adalah sebuah kesimpulan dini. Tanpa mencermati ajaran agama-agama tersebut. Ya, itu adalah kesimpulan dini. Maksudnya kesimpulan dini apa? Mengambil kesimpulan terlalu cepat. Pertanyaan kita adalah, apakah benar figur Tuhan di dalam ajaran Kristen dan Islam itu sama? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah benar bahwa Muhammad dan kaumnya berasal dari Ibrahim atau Abraham? Ini pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan hari ini, teman-teman. Dan karena itu saya mengajak teman-teman untuk kembali mencoba untuk menyaksikan apakah benar klaim-klaim ini semua. Begitu, ya. Oke, thank you untuk bro Leon Kennedy. May God bless you, bro. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada perkataan dari teman kita. Saya nggak tahu ya, berapa banyak dari teman-teman juga berpikir begitu. Nah ini, bro Lambok Huta Galung. Nyaris waktu SD gitu juga. Benar. Saya itu merasa bahwa banyak orang Kristen tuh pikirannya kayak gitu. Dan tanpa sadar, karena kita tumbuh di dalam lingkungan Muslim, kita akhirnya berpikir kayak begitu. Sadar nggak nih, teman-teman? Bahwa yang punya artikulasi bahwa, apa namanya, Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian mereka adalah keturunan Ismail, ini adalah artikulasi Muslim. Dan tanpa sadar kita mengiakan artikulasi-artikulasi itu. Dan menurut saya, ini adalah awal mula di mana kita akhirnya bisa menjadi sangat dibingungkan dengan iman kita. Karena kita tanpa sadar udah mengiakan begitu ya. Nah ini ada teman kita, ada Chrisia Winry mengatakan, saya dulu percayanya gitu. Nah itu, itu dia ya. Nah ini adalah apa ya, satu, satu, tanpa sadar kita memikirkannya. Kenapa? Karena ya itu dia. Karena kita ada dalam lingkungan teman-teman Muslim. It's okay. Tapi yuk coba kita sama-sama untuk menyimak ya, mencermati. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Kalau gitu. Ya. Nah ini ada teman kita juga, Doli, Brodoli Noviedo. Saya sampai SMA juga kecampur pemikirannya. Betul ya. Kalau dulu waktu saya kecil, Sobatomo mengatakan, saya kira Al-Quran bahasa Arabnya Alkitab. Nah itu dia. Nah gitu ya. Oke, thank you untuk Brocafe Latte. May God be with you. Tetap kuadah dan semangat Tuhan Yesus memberkati. May God be with you also. Ya. Thank you, thank you. Nah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke, mari kita sama-sama siapin kopi. Kita belajar sama-sama. Saya sengaja mempersiapkan sebuah pembahasan yang cukup intens ya. Soal masalah klaim dari Islam yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Ismail. Seperti apa kata Donditan? Jadi alur pemikirannya itu begini teman-teman. Donditan itu berpikir bahwa karena Islam dan Kristen itu adalah cuma beda gaya ibadah, yaudah Tuhannya sama. Akhirnya dia menjadikan Islam sebagai alternatif untuk iman dia. Karena dia sudah goyang tentang kekristenan. Nah orang Kristen perlu hati-hati di dalam cara atau kondisi-kondisi yang mirip seperti Donditan ini. Kita kadang-kadang sudah mengiakan, padahal itu bukan doktrin kita. Padahal itu adalah ajaran agama lain. Tapi kita belum apa-apa sudah percayain, gitu. Nah jadi itu jadi satu hal yang harus kita waspadai, ya. Oke, yuk kita belajar sama-sama. Kita kembali mengkritisi ketika teman-teman Muslim mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Ismail atau Muhammad adalah keturunan Ismail. Jadi teman-teman, chart yang ada di depan ini adalah contoh dari chart yang kalian bisa temukan di dalam teologi atau tradisi Islam. Ya, jadi ada sebuah diagram silsilah di mana Muhammad itu ditarik garis silsilah atau genealogy nasabnya dari Ismail dan kemudian mengarah kepada Ibrahim atau Abraham yang mereka pointing on dalam ajaran kita. Sedangkan kita, jelas-jelas Abraham punya anak Ishak lalu kemudian Yaakub, ya. Ini saya tidak mengiyahkan semuanya ya, tapi kira-kira mereka mau mengarahkan, oh kira-kira ini loh ada Isa alaih salam, lalu kemudian ada Yohanes Pembaptis, Yahya, lalu kemudian ada Muhammad dan ini ditarik kepada satu tokoh yang sama. Nah, apakah benar ketika mereka mengatakan demikian? Apakah benar? Ini pertanyaannya. Saya akan berikan kepada Anda sebuah fakta yang mungkin sulit untuk dipahami, ya. Atau sulit untuk diterima. Di mana saya menemukan data bahwa para ulama klasik Islam justru menentang pandangan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Ya. Ini faktanya. Misalnya, tulisan dari Muhammad Ibn Sa'ad, Ibn Mani al-Hashimi, ya. Ini adalah seorang ulama yang terkemuka dari Islam. Dia berasal dari kira-kira abad kedua Hijriyah, atau dua abad sesudah Hijriyah, atau hijrahnya Muhammad ke Madinah, begitu ya. Nah, Ibn Sa'ad ini menuliskan kitab Al-Tabakat Al-Kabir, di mana nanti kita akan lihat apa isinya. Lalu kemudian yang kedua, saya menukil tulisan dari seorang ulama atau seorang apa, seorang intelektual muslim bernama Al-Mash'udi, ya. Atau lebih tepatnya Abu Al-Hasan Ali Ibn Al-Husayn Ibn Ali Al-Mash'udi, ya. Al-Mash'udi ini adalah seorang intelektual, seorang cendikiawan, seorang sejarawan, begitu. Nah, dia ini menuliskan juga tentang pandangan bahwa Muhammad bukanlah keturunan Ismail, begitu. Atau meragukan pandangan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Dan yang ketiga, kita akan melihat pandangan dari Abu Bakar Ahmad Ibn Husayn Al-Bayhaqi. Beliau ini adalah seorang pakar dari hadis dan syirah, yang berasal kira-kira dari abad keempat Hijriyah. Abad keempat Hijriyah berarti abad keempat dari tahun Hijriyah, ya. Bukan Masehi ya, tapi Hijriyah, begitu. Nah, tiga cendikiawan ini, baik itu Ibn Sa'ad atau Al-Mash'udi dan juga Al-Bayhaqi, ini mengatakan hal yang menarik. Mari kita saksikan sama-sama. Ibn Sa'ad misalnya, dia mengatakan bahwa ketika Muhammad itu mendetailkan keturunan garis nasabnya, Muhammad dikisahkan oleh Ibn Sa'ad, stop pada orang atau nama sebelum Ismail. Itu kata Ibn Sa'ad. Jadi Ibn Sa'ad ini mengatakan bahwa tidak bilang bahwa Muhammad itu garis keturunannya kepada Ismail. Itu Ibn Sa'ad. Lalu kemudian, jadi jelas-jelas Muhammad itu stop di sana. Jadi tidak mau melanjutkan, ya. Lalu kemudian, Al-Mash'udi itu yang hidup di abad ketika Hijriyah itu mengatakan bahwa Muhammad itu melarang Muslim, melarang para pengikutnya atau umatnya untuk mengajarkan atau mencari garis keturunannya sesudah ma'at. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda, ma'at ini siapa, ya. Ma'at ini kalau di dalam diagram orang-orang dalam tradisi Islam, misalnya mereka menggariskan Muhammad kepada Ismail dan Abraham, Ibrahim. Ma'at ini namanya ada di generasi kesekian dari Ismail. Dari Abraham, Ismail, lalu kemudian Adnan, ma'at. Ya, teman-teman bisa melihat ini. Ini garis keturunannya Muhammad. Nah, jadi Al-Mash'udi ini mengatakan bahwa Muhammad itu melarang umat Muslim untuk menarik lagi dari ma'at naik ke Ismail. Itu dilarang. Begitulah kira-kira. Nah, jadi dua ulama klasik, yaitu Ibn Sa'ad dan Al-Mash'udi, itu mengatakan bahwa Muhammad itu dengan aktif melarang umat Muslim untuk menarik nasabnya kepada Ismail. Nah, ini faktanya. Begitu. Nah, Imam Al-Bayhaqi adalah seorang pakar hadis dan pakar syirah. Ini mengatakan bahwa dia menyetujui pendapat dari Ibn Sa'ad dan Al-Mash'udi. Dia mengatakan bahwa, bahkan dikatakan dia menentang anggapan Muhammad itu adalah keturunan Ismail. Begitu. Nah, data ini kita akan bisa temukan di dalam tulisan dari Al-Bayhaqi, Al-Mash'udi, Ibn Sa'ad. Nah, cuma pertanyaannya adalah kenapa umat Muslim kemudian maksa bahwa Muhammad itu harus nasabnya kepada Ismail? Kenapa harus dipaksakan begitu? Kalau misalnya ada yang tidak terima, ya, tidak terima nih, tidak terima. Ini kayaknya tadi ada yang komentar ya, tidak terima bahwa nasabnya Muhammad tidak tersambung kepada Abraham, kepada Ibrahim, kepada Ismail. Jangan protes, karena ini adalah pendapat ulama-ulama Anda sendiri. Begitu ya. Nah, misalnya ada seorang Dr. Yasir Kadi. Dr. Yasir Kadi ini adalah mendapatkan Magister of Arts dari Islamic University of Medina. Dan dia adalah seorang lulusan filosofikal dokter dari Yale University. Yasir Kadi mengatakan seperti ini. Siap-siap ya, pegangan. Jangan sampai copot ya. Mari kita saksikan sama-sama. Jangan lupa atas dari kata-kata yang dikata-kata di dunia muslima, dan kita cari mereka di rumah kami, kita cari lineagen dari Prasas alam, dan sampai ke Adam. Ini kata-kata adalah half-fakt, half-myth, dan half-fiktion. As for the fact, it is between us and, between Pras alam dan Adnan. That's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. Anda baru saya menyaksikan perkataan dokter Yasir Kadi. Dokter Yasir Kadi dengan clear mengatakan bahwa, ini ya, saya ulangi lagi ya. Kalau Anda melihat beberapa diagram tradisi Islam tentang genealogi atau nasab dari Muhammad kepada Ismail, maka Anda akan menemukan, Anda akan, Anda akan menemukan garis keturunan Nabi itu sampai kepada Adam. Itu dalam diagram yang dipercayai oleh teman-teman Muslim. Tetapi, diagram itu, menurut Yasir Kadi, sebagian terdiri dari fakta, sebagian mitos, dan sebagian fiksi. Itu kata Yasir Kadi. Bukan kata saya. Ya. Lalu kemudian, lalu kemudian, dia mengatakan yang fakta itu, ya tentu saja dia Muslim ya, yang fakta itu adalah dari Muhammad kepada Adnan. Anda masih ingat ya, Adnan itu adalah sesudah Ismail. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan, yang Adnan kepada Ismail, sebagian cuma mitos. Cuman mitos. Kalau mitos berarti apa? Berarti tidak benar. Begitu. Ini kata Yasir Kadi. Bukan kata saya. Begitu ya. Sebentar ya. Saya belum muncul. Lalu kemudian, dia bilang, yang dari Ismail kepada Adam, ya itu ambil data dari Yahudi dan Kristen. Jadi bukan dari sumber Islamnya. Nah jadi, kalau misalnya ngomongnya begitu, nah, gimana tuh teman-teman Muslim? Saya bukan mau gimana-gimana. Karena bagi saya ya, bagi saya ya, teman-teman. Sebenarnya harusnya, teman-teman Muslim pede sama agamanya. Pede aja. Pede dalam arti, yang gak usah mau nyama-nyamain ke kita. Begitu. Tetapi ya sudah pede aja dengan, Nabi Muhammad, dan ajarannya. Udah gitu. Gak usah disama-samain kepada, apa, gak usah disama-samain kepada Kristen. Gak usah gitu. Karena, pada akhirnya, ada kebingungan yang membuat, kalau saya nih, pada akhirnya agak cukup susah, menerima begitu, kalau saya. Nah mungkin teman-teman, kemudian ada yang mengatakan, wah Yasir Kadi ini kan, ulama sembarangan, ngawur. Nih, fotonya nih, Yasir Kadi nih. Ini foto sama siapa? Coba lihat dulu, ini siapa ini? Coba. Ini cerdas-cermat, ya cerdas-cermat. Buka cepet-cepetan. Siapa ini? Yasir Kadi ini siapa? Yasir Kadi ini adalah, teman, baik, satu golongan, bersama-sama, dengan, Jakir Naik. Gitu ya. Idolanya Donditan. Idola, idola banget. Nah jadi Yasir Kadi ini, adalah orang yang, kolega juga dengan Zakir Naik. Dan Yasir Kadi, bisa mengatakan bahwa, yang terbukti itu, hanya nasab Muhammad, ke Adnan. Tetapi dari Adnan ke Ismail, adalah mitos. Begitu. Ya mungkin, apa ya, Yasir Kadi, dokter Yasir Kadi, sama dokter, ada yang bilang, editan dong. Nilo, editan. Editan itu, siapanya Donditan ya? Canda ya, canda ya, canda ya. Oke, 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 canda ya. Nah, jadi, ya terserah lah, Anda silahkan buktikan bahwa itu editan. Gimana caranya lah, buktikan aja. Saya sih, bukan urusan saya. Itu urusan Anda ya. Nah, jadi begini loh, jadi begini loh teman-teman. Ini, menunjukkan kepada kita, bahwa sebenarnya mungkin saja, teman-teman muslim, perlu untuk, me, gak apa-apa gitu loh. Kalau memang, misalnya, Nabi Anda, tidak ternasab kepada Ismail dan Ibrahim. Gak apa-apa. Kami juga, gak apa-apa. Kenapa? Karena bagi orang Kristen, gak ada masalah gitu. Kamit juga tidak ingin bermaksud, untuk kemudian mengatakan, oh agama Anda salah. Loh, kan agama Islam tidak dibangun, berdasarkan kepercayaan ini kan. Jadi, ini bukan, perhatikan ya teman-teman ya, yang Kristen juga, ini bukan bukti bahwa Islam agama yang salah. Bukan loh. Begitu ya. Ini bukan buktinya. gitu. Jadi, saya cuma mau tunjukkan kepada orang Kristen, bahwa jangan, kemudian berpikir bahwa, oh karena Muhammad dari Ismail, lalu kemudian kita Yesus itu dari Ishak, sama-sama dari Abraham, oh yaudah berarti sama-sama benar. Itu salah. Itu yang, itu keliru. Begitu loh. Itu keliru. Itu keliru. Nah, saya tunjukkan pendapat dari seorang Rabbi Rolfen Firestone, dia adalah seorang PhD, dia adalah seorang Jews, seorang Yahudi. Dalam tulisan dia, Journeys in the Holy Lands, halaman 37, dia mengatakan, the evidence for this pre-Islamic pagan Arab genealogies appear to have no awareness or concern for the connection. Jadi, kira-kira beginilah teman-teman artinya. Dia bilang, bahwa sebenarnya pada pre-Islamic atau sebelum Islam, perhatian orang-orang Arab tentang genealogi atau tentang nasab itu tidak sampai gimana-gimana banget. Terutama, apalagi tentang hubungan antara Quraish, suku Quraish, kepada Abraham. Itu tidak ada. Bahkan mereka tidak put concern on. Nah, kata Rabbi Revan, mungkin saja, menghubungkan atau orang yang menghubungkan Muhammad kepada Ismail, itu mulai muncul, mulai orang menghubung-hubungkan, sesudah Quran, itu mulai mengatakan bahwa Abraham adalah Muslim yang pertama. gitu. Jadi, menurut Rabbi Revan Farshtoni, dia bilang begini, bahwa sebelumnya, orang Islam nih, tidak pernah menghubungkan Muhammad dengan Ismail. Tidak pernah. Karena memang, bisa jadi memang tidak ada. Bisa jadi loh ya, ini probabilitas. kenapa dihubungkan dengan Ismail? Ya, karena Quran sudah mulai mengklaim bahwa Abraham adalah Muslim yang pertama, atau agama Islam begitu. Jadi, itu kata Rabbi Revan Farshtoni. Nah, ini saya cuma mengutip perkataan beliau gitu ya. Nah, ini bisa jadi opsi teman-teman, bahwa bisa jadi, bisa jadi, saya ulangi lagi ya, bisa jadi, bahwa memang hubungan antara Muhammad dengan Ismail itu, dimunculkan belakangan. Seperti kata Nasya Sirkadi, dia bilang dari Adnan ke Ismail itu mitos. Begitu. Ya, begitu. Nah, terus ada teman kita mengatakan, bisa tunjukkan Nasa Paulus, kalau nggak bisa berarti Paulus rasul palsu. Nggak, saya tidak bilang bahwa Muhammad adalah nabi yang tidak benar. Saya tidak bilang itu loh. Tidak loh. Jangan salah pikir loh. Jangan salah pikir loh. Saya cuma mau bilang bahwa, sekali lagi ya, saya yakin, Islam tidak dibangun berdasarkan fakta, bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Saya kok pikirnya begitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman tidak setuju ya boleh. Tapi saya pikir ya, seharusnya teman-teman Muslim jangan, jangan kebakaran jenggot dong. Nggak usah, kenapa juga begitu gitu. Nggak usah, nggak usah, nggak usah kebakaran jenggot. Saya cuma mau bilang kepada orang Kristen, bahwa kalau Anda berpikir, Muhammad terhubung kepada Ismail, coba pikir lagi. Gitu maksudnya. Karena ulama-ulama Islam pun, menentang, ada yang menentang begitu. Iya kan? Itu. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini dari perkataan, kalau tadi itu dari Yasir Qadi, lalu kemudian dari ulama-ulama Muslim sendiri, seperti Ibnu Sa'ad, Al-Mashudi, Al-Bayhaqi, itu menentang itu semua. Jadi saya tunjukkan bahwa, nggak ada hubungannya gitu ya. Lalu kemudian dari orang Yahudi pun mengatakan hal yang sama. Ada seorang profesor pun mengatakan, oh nggak, ini nggak, nggak terhubung gitu. Nah, ada juga seorang profesor namanya Dr. Ayman Ibrahim. Dia ini profesor Islamic Studies dari Saturn Seminary. Dia menuliskan sebuah buku, A Consist Guide of the Life of Muhammad. Ayman Ibrahim ini mengatakan, dikarenakan isu garis keturunan adalah penting bagi Yudaisme dan Kristen, maka, perlu adanya upaya penyesuaian garis keturunan Muhammad kepada Abraham oleh Islam. Nah, itu perkataan dari Dr. Ayman Ibrahim. Begitu. Nah, jadi anggapan kita, yang secara populer nih mengatakan bahwa, orang Arab itu keturunan Ismail, belum tentu. Karena dari ulama mereka sendiri pun menyangkal. Dan, kita melihat bahwa ada kemungkinan, ada kemungkinan bahwa, ini adalah upaya fabrikasi. Fabrikasi itu artinya ya dibuat-buat. Untuk apa? Menghubungkan atau menyesuaikan antara agama Islam, dengan Kristen dan Yudaisme. Dimana Kristen dan Yudaisme itu clear. Akar nasabnya clear. Dan ini penting bagi budaya atau tradisi Yudaisme dan Kristen. Jadi, supaya bisa diterima, kira-kira nih, kalau saya bisa parafrase katanya Ayman Ibrahim, supaya bisa diterima, jadi dilakukanlah upaya penyesuaian garis keturunan Abraham, garis keturunan Muhammad kepada Ibrahim, kepada Ismail. Ini perkataan dari Ayman Ibrahim. Jadi, dari apa yang saya dapatkan, belum tentu, Islam dan Muhammad berasal dari garis Abraham. Sekali lagi saya katakan, teman-teman Muslim, nggak usah tersinggung. Karena, bagi kami, gini loh ya, ini tidak membuktikan agama Anda salah. Ini tidak membuktikan agama Anda salah. Tetapi, bagi orang Kristen, jangan sampai berpikir, langsung seperti, oh, karena hubungannya sama, Tuhannya sama. Karena dari ulama Islam pun sendiri, menyangkalinya. Gitu. Ada yang menyangkalinya. Jadi, ada posibilitas yang cukup besar, dimana Muhammad tidak tersambung nasabnya kepada Ismail dan Ibrahim. Gitu maksudnya. Jadi, seperti kata Donditan bilang, kan Kristen dan Islam sama-sama keturunan Abraham. Eh, ternyata Tuhan kita beda. Jangan ngamuk loh. Donditan, junjungan kalian pun mengakui bahwa, Tuhannya beda. Gitu. Dimana banyak orang Kristen itu, mengatakan bahwa, ini sama nih, dari Abraham. Tuhannya sama. Salah. Belum tentu bro. Gitu maksudnya. Jadi, teman-teman paham ya maksud saya ya. Paham ya. Ngerti ya. Jadi, saya dalam hal ini, saya setuju loh sama Donditan. Gitu kan. Menyamakan Allah Abraham dalam Kristen dengan Allah Ibrahim. Jadi, Allah dari Ibrahim dalam Islam adalah kesimpulan yang menurut saya tidak tepat. Ini pendapat saya. Begitu. Ya. Jadi, tidak tepat untuk kemudian kita menyambungkan nasabnya dan menyamakan, oh kalau gitu Tuhannya sama. Lawong, Donditan aja bilang, Tuhannya beda. Yaudah ya. Kalau Donditan bilang Tuhannya beda, teman-teman jangan maksa dong. Gitu loh. Oke. Saya kira ini adalah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas, teman-teman. Nah, ini kata Subatomo. Yang Muslim pikir baik-baik dulu. Bener. Coba pikir dulu baik-baik. Begitu. Ya. Coba pikir baik-baik. Jangan langsung cepat-cepat. Karena itu ada ulama-ulama klasik Islam sendiri yang mengatakannya, bahwa Muhammad bahkan melarang untuk kemudian disambungkan kepada Ismail. Nah, itu udah dilegalkan oleh seorang Imam Al-Bayhaqi. Seorang dari, dia hidup kira-kira abad ke-11. Begitu ya. Jadi itu hitungannya abad ke-4 Hijriah. di mana dia mengatakan bahwa tidak tepat kalau menghubungkan Abraham dengan Ismail. Nah, kalau ulama Islam aja mengatakan begitu, kenapa kita orang Kristen malah mikirnya Muhammad adalah keturunan Ibrahim, saya rasa tidak pas. Jangan. Gak usah. Jangan. Jangan ya. Jangan kayak gitu. Nah, ada Nona Sweti. Anda mencuri. Ini apa nih konteksnya? Iya. Iya, iya, iya. Ada yang bilang Andre kurang jauh carinya. Gak apa-apa. Kalau misalnya Anda tidak setuju, Anda silakan bantah perkataan dari Ibnu Sa'ad, Al-Mashudi, sama Al-Bayhaqi. Silakan bantah itu. Itu bukan urusan saya. Dan sekali lagi, gak usah terlalu kebakaran jenggot. gitu loh. Karena, kalaupun tidak, ya Anda harusnya secure dan pede-pede aja dengan agama Anda. Saya tidak bilang agama Anda salah loh ya. Tapi, yaudah, secure aja. Gak usah, gak usah, gak usah apa ya? Gak usah cemas gitu dong. Gitu loh. Ya, teman-teman ya. Itu aja. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan ya. Jadi, saya itu setuju dengan Kodondi. Kodondi itu bilang bahwa, Tuhannya Islam dan Kristen itu lain. Saya perlu ulangi lagi gak perkataan Kodondi? Ya. Kalau saya perlu ulangi lagi perkataan Kodondi, ini saya mesti ulangi lagi nih, supaya teman-teman, susah nih banyak yang udah, yang udah bete nih, gitu ya. Coba sabar, sabar ya. Ini, ini, ini yang harus, harus pelan-pelan. Nih, Kodondi yang ngomong nih ya. Nih. Kampung yang, kampung Muslim. Saya cuma berpikir begini, karena saya sudah biasa baca Bible, saya tahu bahwa, kalau Kristen itu, itu keturunannya dari, Ishak. Kalau Islam itu, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kita mikirnya, cara beribadahnya aja yang beda. Tuhannya sama. Eh, ternyata nggak begitu. Ternyata Tuhannya beda. Saya tahu bedanya tuh, nah, setelah saya masuk Islam, gitu, saya tahu. Itu kata Kodondi, eh, ternyata Tuhannya beda. Ya, jangan protes dong. Kan saya mendukung apa yang Kodondi bilang, bahwa, memang Tuhannya beda, begitu. Sehingga, jangan kemudian berpikir, seperti Kodondi, yang tadinya berpikir, kan Kristen dari, Ishak, lalu kemudian, apa namanya, Islam itu dari Ismail. Ya, jangan dong. Kan Tuhannya beda nih, Jangan kemudian disambungin, jangan disama-samain, gitu aja. Gitu aja, ya. Nah, jadi saya setuju, sekali lagi, dengan Kodondi, bahwa, Tuhannya memang beda. Begitu. Tuhannya itu lain. Jadi, contohnya, kenapa saya katakan begini, Anda boleh koreksi saya. Nggak apa-apa, saya terbuka. Karena kekristenan, mendasari, ajarannya, pada kitab-kitab, orang Yahudi juga. Jadi, perjanjian lama, dari kita, dari Alkitab, orang Kristen, itu adalah, tanah, dari orang Yahudi. Jadi, itu clear. Datanya sama, tidak ada perbedaan. Abraham, waktu itu, mempersembahkan Ishak. Sama, gitu. Nggak beda. Tidak lain, gitu loh. Lalu, cerita-ceritanya, sama semua. Kenapa? Ya, karena memang datanya sama. Kekristenan, itu mendasarkan data yang sama, dengan data dari Yudaisme. Oke, pelan-pelan ya. Sedangkan, ketika Islam, mencoba untuk, mencocokkan, dengan, Kristen dan Yudaisme, datanya lain. Gitu. Itu nggak bisa dibantah. Misalnya, dari tradisi, dikatakan, sebagian dari kalian bilang, bahwa, yang dikurbankan, Ismail, misalnya. Itu kan udah lain. Gitu loh. Ya. Jadi, nggak usah di, nggak usah di, di apa ya, nggak usah di, disangkal, bahwa memang, memang datanya lain. Misalnya lagi, Isa alai salam, atau yang kalian mau sematkan pada Yesus, Yesus alai salam, tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Itu datanya lain. Orang Kristen, dengan clear, para penulis Injil, para saksi mata, menyaksikan Yesus yang mati dan bangkit. Itu clear. Sedangkan Islam mengatakan bahwa, Isa, tidak mati, melainkan diserupakan. Datanya lain tuh, bro. Gitu kan ya. Jadi memang Tuhannya beda. Gitu. Lain memang. Begitu kan ya. Jadi nggak usah dipaksa. Sekali lagi, makanya, saya ngomong dari awal, di awal, kalau beda ya nggak apa-apa. Jangan berantem gitu loh. Karena itu, bagi saya, lebih rasional, untuk meragukan keterangan Islam. Kenapa? Meragukan ya. Karena, bagi saya melihat bahwa, kekristenan datanya, sama tuh dengan Yudaisme. Sedangkan, ketika Islam datang dengan keterangan data-datanya, lain data-datanya. Isa menolak, dipanggil Tuhan. Isa menyangkal, bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan, Yesus Kristus, dengan clear, mengatakan bahwa, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Yesus mengatakan dengan clear, bahwa akulah Tuhan atas hari sabat. Dia adalah anak manusia, anak Allah. Yesus dengan clear mengatakannya. Begitu. Orang Yahudi marah, karena Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Clear. Datanya sama. Datanya sama. Sedangkan, kalau Islam, punya keterangan, datanya lain. Nah, itu nggak bisa disangkalkan, karena Islam menolak, menuhankan Yesus. Karena itu kan, perbuatan syirik. Mempersekutukan Allah, dengan yang lain. Ya udah, nggak apa-apa. Kami Kristen nggak masalah. nggak masalah sama sekali. Sedangkan bagi umat Muslim, ya konsisten aja dengan teologi Anda. Dan, ya nggak apa-apa toh. Karena kita beda, gitu. Tuhannya juga beda. Jadi, nggak usah paksa disama-samain. Itu maksud saya, ya. Nah, jadi, dari situ, kalau Kodondi kemudian jalannya adalah percaya kepada Islam, kalau saya lain. Saya kan di awal udah ngomong, saya itu mengalami kebingungan yang sama seperti Kodonditan. Syukurnya, kalau buat saya sendiri secara pribadi, saya belajar pelan-pelan. Nah, saya belajar pelan-pelan itu, saya menemukan bahwa, oh, jalan hidup saya beda sama Kodondi. Saya menghormati pilihan Kodondi, silakan. Begitu. Jalan hidupnya beda. Kodondi memilih percaya kepada Islam, kalau saya, saya meragukan. Saya meragukan klaim Islam yang berhubungan, misalnya, dengan Ibrahim atau Abraham. Dan klaim turunannya, klaim turunannya itu nanti kita akan lihat. Misalnya, tradisi Islam yang menyamakan Abraham dengan Ibrahim alai salam. Bener apa enggak? Menurut saya, datanya lain. Gitu. Karena Abraham, dikisahkan, mengorbankan, atau pada waktu itu dengan Isaac. Sementara di dalam tradisi Islam, tradisi ya, saya ngomong tradisi. Dalam tradisi Islam, Ismail, kalau buat saya, ini datanya udah lain. Kalau datanya udah lain, berarti lain dong. Gitu ya. Jadi, ya, saya lebih ragu. Kalau saya ragu. Kalau Kodondi, percaya. Itu bedanya. Abraham, di dalam klaim dari tradisi Islam, adalah Abraham beragama Islam, dan mengajarkan Islam. Islam yang disebutkan sebagai tunduk. Tunduk kepada Allah. Kalau definisinya adalah, Abraham mengajarkan monoteisme, saya sepakat. Tetapi masalahnya adalah, Islamnya lain tuh. Gitu. Dimana Islam yang dibawa oleh Muhammad, itu berbeda dengan definisi, atau terlalu, dikatakan, oh, karena Abraham monoteistik, yaudah sama kayak Islam. Itu simplifikatif namanya. Terlalu simplifikasi. Lawong datanya beda, udah datanya beda, terus kemudian, apa yang diajarkan? Lain. Lain kok. Akui saja. Beda itu. Begitu ya. Lalu kemudian, Muhammad mengatakan, bahwa beliau adalah nabi penutup, dari nabi-nabi terdahulu, Yahudi dan Kristen. Kenapa saya katakan ini, klaim turunan? Karena, ada hubungannya dengan, Muhammad yang, dianggap memiliki nasab, dengan Ismail dan Abraham. Karena kan masalahnya, Muhammad muncul di Arab. Bukan dari, Jewish. Bukan dari Israel. Beda nih, gitu. Nah, jadi, kalau Kodondi percaya, itu pilihan Kodondi. Kalau saya, tidak. Saya meragukan. Itu saya. Begitu. Nah, pilihan teman-teman, silahkan. Teman-teman silahkan, apa, memilih atau menalar sendiri. Nah, oke. Saya harus, bikin lebih dalam lagi nih. Jadi, kalau, kalau yang saya amati, yang saya amati, ya, Yudaisme, itu, punya unsur-unsur, yang kita gak bisa buang. Pertama, Torah. Yang kedua, unsur janji mesianiknya. Lalu kemudian, dalam Yudaisme, ada, nabi-nabi dan raja-raja Israel. Which means, yang kita tahu, ada genealoginya, atau nasab, dalam teman-teman, bahasa teman-teman kita yang muslim. Itu unsur yang penting, dalam Yudaisme. Jadi, keturunan itu, ya. Lalu, kulturnya, tradisinya, itu Yudaisme. Saya, masih ada yang lain, teman-teman bisa tambahkan. Ya, tapi, saya pikir, empat ini sudah cukup merepresentasikan. Begitu, ya. Unsur dari Yudaisme ini, kita melihat, sebagai orang Kristen, ada kesinambungan. Sebagai orang Kristen, loh, ya. ada kesinambungan, bahwa dari Torah, ada penggenapan Torahnya. Which means, ketika Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi Taurat. Yesus datang untuk menggenapi Taurat, kita pahami, sebagai Yesus datang untuk mengembalikan Taurat kepada esensinya. Ulang, ya. Bukan Yesus melakukan hukum Taurat dalam penafsiran orang Yahudi, tetapi Yesus kembali kepada esensi Torahnya. bukan soal cuci tangan, bukan soal kemudian menjaga hari sabat, dilarang makan udang, dilarang makan, apa, cumi-cumi, dilarang makan babi, ya kan. Bukan itu. Penggenapan Torah itu ada pada esensinya. Esensi dari Taurat itu. Apa? Mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Oke ya, saya lanjutin ya. Kristen melihat ada kesinambungan dengan Yudaisme, karena janji Mesianik tergenapi di dalam Yesus sebagai Mesias. Kristen melihat ada kesinambungan antara Yudaisme dengan Kristen, di mana Yesus keturunan Daud, mujizat Yesus, dan sebagainya. Begitu, ya. Dan Kristen melihat kesinambungan kultur tradisi Yudaisme yang inklusif. Jadi kultur tradisi Yudaisme itu tadinya, cuman kultur tradisi Yudaisme, Kristen melanjutkannya, di mana kultur ini bukan cuman kepada orang-orang Yahudi, tapi juga kepada bangsa lain, atau inklusif kepada bangsa lain. Itu Kristen. Saya lanjutin ya, teman-teman. Sorry ya, materinya agak panjang ya. Saya lanjutin ya. Nah, ini saya mesti hilang ya. Oke, bagaimana dengan Islam? Mari kita lihat. Dengan segala hormat, Islam unsur-unsurnya ada pada Quran dan hadis. Dan, Islam lebih bersifat legalistik. Maksudnya adalah mendasarkan ajaran agamanya pada melakukan hukum atau melakukan perintah-perintah Allah dalam Quran dan dalam hadis. Legalistik. Lalu kedua, Muhammad itu mengklaim sebagai nabi terakhir. Which means, kalau kita perhatikan, kalau menurut saya, ada gap atau missing link antara Kristen dengan Islam. Antara Yudaisme dengan Islam. Missing linknya apa? Anda bisa lihat di dalam diagram di depan. Jadi, janji Mesianik dalam Yudaisme, meskipun orang Yahudi tidak percaya, tapi orang Kristen melihatnya Yesus penggenapan Mesiasnya. Lalu kemudian Mesianik ini atau Mesiasnya, saya kira orang Yahudi pun tidak sepakat kalau itu ada pada Muhammad. Begitu. Lalu yang ketiga, keturunan atau nasab dari orang-orang Yahudi itu penting. Yesus menggenapinya. Dia keturunan Daud. Dan mujizat-mujizat itu mengklaim kenabiannya. Sedangkan dalam Islam, Muhammad keturunan Arab. Dan kita barusan menyaksikan bahwa kayaknya berlebihan dan belum tentu Muhammad tersambung nasabnya kepada Ismail dan Ibrahim. Lalu, kultur Yudaisme ketat. Kristen adalah kelihatan jembatannya di mana kultur Yudaisme itu adalah mula-mula lalu kemudian inklusif kepada bangsa-bangsa lain. Tapi Islam kulturnya tradisi Arab. Dan saya mengamati kok kecenderungannya penerapan aturannya tidak inklusif. Begitu. Oke ya. Jadi saya melihat ada missing link antara Islam dan Kristen. Apalagi misalnya kalau kita perhatikan dari dari diagram ini ya. Kalau kita perhatikan teman-teman Islam itu muncul di abad yang ke-7 lalu kemudian hmm apa ya ya saya melihat bahwa kok sepertinya ada missing link aja. Begitu. Itu apa yang saya amati. So saya pikir hari ini cukup panjang ya. Sudah satu jam lewat. Saya mohon maaf karena apa namanya pembahasan kali ini panjang. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa teman-teman Muslim seharusnya tidak usah insecure dengan agamanya. Ya. Kalaupun memang misalnya Muhammad dipercaya sebagai nabi silahkan. Kalaupun misalnya Islam dianggap sebagai agama yang benar di sisi Allah silahkan. Kami orang Kristen menghormati kepercayaan Anda. Menghormati iman Anda. Dan tentu saja bahkan kami juga turut senang kalau misalnya ada rahmat ada Islam menjadi agama yang rahmatan lil'alamin lalu kemudian hmm kalian bisa merayakan lebaran dengan baik berkumpul dalam keluarga saling maaf memaafkan itu syukur. Kami senang. Ya. Kami melihatnya juga senang. Kami suka. Begitu. Jadi gak usah tersinggung. Kenapa ya? Karena ya kalian harusnya pede dan secure dengan ajaran agama kalian. Terlepas dari apakah semisal memang Muhammad tidak tersambung nasabnya kepada Ismail ya gak usah marah dong. Begitu. Dan kalau memang seperti kata Donditan Tuhannya beda ya gak usah marah dong. Biasa aja. Begitu. Ya. Jadi yaudahlah beragamalah dengan lebih dewasa. Jadi kita memahami Tuhan secara berbeda melalui agama masing-masing. Nah. Memang beda kita Tuhannya. Ya kalau udah beda ya tidak berarti bahwa kita harus bermusuhan bukan? Gak usah bermusuhan dong. Ya kan? Kita masih bisa tetap hidup berdampingan bergandengan tangan menjadi bangsa Indonesia menjaga masing-masing punya kepercayaan perkuat akidah masing-masing dengan membahas agama masing-masing which is good. Gitu. Gitu loh ya. Jadi gak usah gimana-gimana ya. Oke. Nah. Saya capek juga sudah satu jam lebih. Ya. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya kali ini lepas kontrol karena pembahasannya jadi panjang. Saya mohon maaf. Tapi berikutnya kita saya tertarik untuk terus membahas apa namanya pembahasan dari Donditan ketika dia mengatakan ini. Mari kita saksikan. Kadarullah pada waktu itu saya diperlihatkan ya udah zamannya Youtube ya. Saya bersyukur bahwa saya menonton videonya Almarhum Sekamididat. Kalau saya gak nonton video itu mungkin juga saya belum masuk Islam. Lama-lama saya pikir kok apa yang dia omongin kok ada benarnya. Bahwa di dalam Bible itu sudah ada ketidakotentikan ayat pemalsuan gitu lah. Kongkoksen penyisipan kok bisa gitu kitab suci kok ada ayat sisipan ayat tambahan ayat pinjaman pinjam gak dibalik-balikin dia membuktikan dengan apa? Dengan data disebutkan ada 32 sarjana-sarjana yang memeriksa manuskrip-manuskrip Bible ternyata ada ayat-ayat yang tidak asli. Ternyata benar apa yang almarhum Sheikh Ahmededad katakan itu benar ternyata. Wah berarti ini gak bisa disebut sebagai kitab suci ini gitu. Yang berikutnya saya akan membahas tentang donditan yang galau karena menonton video Sheikh Ahmededad dan kemudian dia bilang wah ternyata benar ya kitab sucinya Kristen gak asli karena ada 32 sarjana Bible yang membuktikan Alkitab tidak asli. Kita bahas di lain waktu karena udah panjang udah 1 jam lewat 7 thank you untuk teman-teman yang sudah bergabung saya saya tertarik dengan perkataan teman kita Jitro Yosafat bukan jadi Kristen progresif tapi ini penjelasan toleransi yang sesungguhnya top bro itu yang betul ya toleransi itu bukan mau iain semua tetapi menerima keperbedaan menerima teman-teman yang lain percayanya beda Tuhannya beda gak apa-apa tapi kita bisa bareng-bareng saling hormatin saling hargai memberikan ruang buat teman-teman untuk melakukan kebaikan demi kebaikan oke saya pikir begitu saja saya sudah juga capek mau makan dulu selamat Idul Fitri sekali lagi kepada teman-teman yang muslim yang merayakan dan saya berharap teman-teman yang muslim pun boleh tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan baik dengan damai dan bisa merasakan hari yang fitri kami orang-orang Kristen mendoakan kalian semua dan juga untuk teman-teman yang Kristen semoga dari tayangan seperti ini kita belajar kita belajar untuk melihat kekristenan dengan lebih utuh dan kita belajar supaya kita lebih kuat lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama saya berharap semoga kita semakin seperti Yesus dalam hati perkataan dan tindakan kita kita ketemu lagi di konten berikutnya so make it simple and make it meaningful may God bless you teman-teman semua jadilah terang